Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial Yang nanti hasil looknya tuh kurang lebih kayak gini Dan di makeup kali ini tuh aku memilih beberapa produk Yang menurut aku bagus dan lumayan tahan lama Tapi masih dari kelas drugstore Jadi masih gampang diikutin sama temen-temen Nah makeup look ini tuh aku peruntukkan Untuk acara yang kayak acara seharian Dari pagi sampai sore atau sampai malem Kayak misalnya contohnya wisuda Biasanya temen-temen yang wisuda kan Dari mulai seremoni sampai nanti foto keluarga itu kan Bener-bener dari pagi sampai sore bahkan malem Atau misalnya buat temen-temen yang lagi terima banyak undangan pernikahan Terus mau pergi ke undangan maraton Kayak mulai pagi sampai sore dan butuh makeup yang lumayan tahan lama Semoga sih makeup tutorial yang aku kasih kalian itu bermanfaat Nah buat temen-temen yang pengen tau Gimana cara aku bikin look yang kayak gini Dan beberapa tips gimana caranya Biar foundation lebih nempel ke kulit Awet tahan lama dan gak retak Kita langsung aja ke tutorialnya Oke pertama-tama aku bakalan aplikasiin bio oil Ini tuh berfungsi sebagai face oil Untuk bikin kulit aku jauh lebih lembab lagi daripada biasanya Kemudian setelah itu aku bakalan aplikasiin moisturizer Ini dari Janssen & Janssen Ini juga fungsinya double hydrating Ini yang made in Arab Bagus banget buat ngelembapin kulit Jangan lupa jangan lewatin ya step ini karena penting banget supaya foundationnya gak retak Terus kemudian lanjut aku bakalan nge-prime wajah aku menggunakan setting spray dari Studio Tropic Biar fondasinya lebih kokoh Next ke primer aku pakai dari Benefit The Professional Ini memang bukan pas drugstore Karena aku belum nemuin yang drugstore yang bener-bener bekerja untuk pori-pori aku yang gede Tapi temen-temen bisa cobain Monistat atau Maybelline Baby Skin Next lanjut ke eyeshadownya Disini aku pakai LT Pro Eyebrow Cream Yang warnanya dark brown Menurut aku si eyebrow cream ini cukup tahan lama Jadi kayak sekarang sehari-hari aku udah gak pernah lagi pakai pensil alis Karena udah habis Aku pakai yang ada aja Jadi kalau kantor aku pakai ini dan dia lumayan tahan lama loh dari pagi sampai sore Bahkan ke bawah wudhu pun dia masih stay di tempatnya Jadi lumayan oke Untuk tutorialnya sama aja ya Step-stepnya kayak tutorial aku yang kemarinan Lanjut bakalan ke eye makeup Aku disini mau nge-set kelopak mata aku dulu Karena kelopak mata aku oily Jadi aku aplikasiin concealer sama aku set menggunakan loose powder Biar matte Kemudian lanjut aku pakai eyeshadow dari ELF untuk warna transisi Karena disini aku bakalan bikin cut crease gitu Aku warna Aku aplikasiin warna transisi Untuk di bagian crease-nya pelipatan kelopak mata Supaya nanti cut crease-nya jauh lebih tegas lagi Aku aplikasiin warna coklat tua ini Dari eyeshadow me vocalure yang 9 warna Ini by the way yang nomor 5 bestseller gitu vocalure ini Aku blend aja di bagian lipatan kelopak mata atau di bagian crease-nya Menggunakan blending brush dari Masa Mishuko sama dari ELF Jadi aku ganti-ganti gitu blending brush-nya Aku blend sampai keliatan rapi Terus aku bakalan nge-conceal bagian kopak matanya Karena kan tadi mau bikin cut crease ya Aku aplikasiin concealer dari Milani Nanti aku bakalan tunjukin kayak gimana bentuk concealernya Aku aplikasiin aja di seluruh kopak mata aku Dan gak lupa aku set juga pakai loose powder Biar nge-set jadi matte Biar nanti eyeshadow-nya jauh lebih tahan lama Nah untuk di bagian kopak matanya Aku bakalan aplikasiin loose glitter Sebelumnya aku blend dulu bagian crease-nya Biar jauh lebih halus Nah loose glitternya dari Beauty Creation Aku pakai yang warnanya gold Ini warnanya cantik banget Aku suka Oh iya untuk nempelin glitternya Aku disini pakai lem eye tape ya Jadi teman-teman bisa pakai lem bulu mata Atau bisa juga pakai obat mata Kalau kata teman aku untuk nempelin loose glitter Supaya jauh lebih nempel di kelopak mata Kemudian aku bakalan aplikasiin 3D Shirt Dari Ratu Bulu Mata Disini aku gak pakai eyeliner Karena menurut aku Bulu mata ini udah cukup nge-divine mata aku Karena lumayan drama Tuh kan udah kayak pakai eyeliner Kemudian lanjut aku bakalan ke complexion makeup Aku pakai Milani Buat teman-teman yang tanya Foundation Plus Druster apa yang bagus Aku rekomendasiin si Milani ini Karena hasilnya full coverage dan tahan lama Aku aplikasiinnya pakai Miracle Sponge Dari Real Techniques Aku blend aja ke seluruh wajah Menurut aku si foundation dari Milani ini Medium to full sih Dan kalau misalnya teman-teman pengen foundationnya gak keki Gak retak Gak keliatan dempulan Pakai aja secukupnya Kalau misalnya di wajahnya gak terlalu banyak imperfection Gak usah pakai tebel-tebel Oke Lanjut untuk di bagian under eye-nya Aku bakalan aplikasiin Milani Concealer Ini yang tadi aku pakai untuk nge-conceal alis Sama di kelopak mata ya Ini juga bagus banget karena hasilnya full coverage Aku suka banget dan gartang juga di blendnya Terus aku bakalan nge-set under eye-nya Menggunakan loose powder dari Amarantine Ini juga favorit aku banget Ini pun loose powdernya hasilnya full coverage Jadi semua yang makeup complexion ini Aku pakai semuanya yang full coverage Karena kan mau pakai seharian Supaya lebih awet dan supaya kayak nutup imperfection Lanjut kemudian aku bakalan aplikasiin contour Aku pakai contour palette dari Beauty Creation Aku pakai warna yang top Aku sedikit aja sih nge-contour tulang pipi sama tulang hidung Biar jadi jauh lebih tirus gitu kelihatannya Dan hidungnya jauh lebih seolah-olah kelihatan mancung Ini warnanya pas banget untuk light skin Kemudian aku bakalan nge-bronze sedikit Supaya gak kelihatan pucat banget Pakai warna soft brown yang ada di palette tadi Untuk nge-highlight tulang pipi sama tulang hidung Aku pakai dari Geban Cosmetics yang Moonshadow Ini aku direkomendasiin sama Alma Ternyata ini highlighter-nya keren banget sih sumpah Aku aplikasiin pakai setting brush dari Real Techniques Tuh kan wow banget kan warnanya Kemudian next selanjutnya aku bakalan aplikasiin blush on Aku lagi cinta banget sama si blush on dari Ines ini Yang nomor 8 Ini tuh aku lihat videonya Ayi Terus aku suka banget sama warnanya Abis itu aku beli ternyata aku memang suka sama warna yang ini Padahal aku warnanya gak blush on person Tapi aku cinta banget sama warna yang ini sumpah Oke setelah aplikasiin blush on Lanjut aku bakalan ngelanjutin eye makeup Untuk di waterline bagian bawah Aku bakalan pakein next jamboy pencil Supaya jauh kelihatan lebih besar bola matanya Terus untuk di waterline-nya lagi Cuman di bagian luar aku aplikasiin warna coklat tua Yang dari eyeshadow vocalure tadi Next aku bakalan aplikasiin bulu mata bawah Nah disini aku bakalan ngasih tau trik aku Ngaplikasiin bulu mata bawah itu Jadi gak langsung ditempel Tapi aku potong dulu jadi beberapa bagian Terus baru aku tempelin satu-satu Kenapa? Biar gak keliatan terlalu fake Menurut aku kalau bisa ditempel langsung tuh kurang cantik Jadi aku siasatin masangnya kayak gini Nah ini hasilnya Oke next kemudian yang terakhir aku bakalan aplikasiin matte lipstick Ini favorit aku Ini dari makeover Ini yang nomor 11 Kalau gak salah ya Nomor 11 ini warna yang ada Hint warna peach Sama warna brown Aku suka banget Ngutnya sempurna banget Untuk nge-set seluruh makeup aku Disini aku pake studio tropic Yang flawless setting spray Yang hasilnya tuh dewy Ya ini dia hasil akhirnya Semoga teman-teman suka Dan semoga menginspirasi teman-teman semua Nanti produk yang aku gunakan di tutorial tadi Bakalan dengan lengkap Aku tulis di description box Beserta harga sama online shop Apa yang jual produk-produk yang tadi aku pake Ya segitu dulu video dari aku Thank you so much for watching Keep spreading love every time and everywhere Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh